Resolusi Doa dan Harapan Tahun Baru 2020 Pada momen pergantian tahun, resolusi doa dan harapan tahun baru pastinya setiap orang menginginkannya. Momen ini pun diucapkan antar sesama untuk saling mendoakan antar satu dengan yang lain menjadi pribadi yang lebih baik. Doa dan Harapan Tahun Baru diucapkan dengan tujuan bahwa di tahun yang akan datang, segala kebaikan akan terus bersama Anda dan untuk memotivasi diri agar berbuat lebih baik lagi dari sebelumnya. Setiap orang tentu mempunyai keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Di samping itu, doa dan harapan adalah salah satu cara untuk membuat hidup Anda jauh lebih baik. Hal ini tentunya bukan hanya doa-doa saja, melainkan ada tindakan langsung yang diambil untuk mewujudkan doa dan harapan tersebut. Untuk mewujudkan sebuah harapan dan doa, ada beberapa tindakan yang harus diambil sebagai contoh di hari pertama tahun 2020. Mulailah meninggalkan kebiasaan buruk pada tahun lalu dengan melakukan banyak kebaikan secara konsisten. Dengan cara ini, sedikit banyak doa dan harapan tahun baru akan terwujud dengan sendirinya. Atau jika Anda mempunyai suatu keinginan atau goals di tahun 2020, maka segera wujudkan keinginan tersebut. Setiap orang tentu mempunyai keinginan dan harapan yang berbeda di tahun baru, sehingga tidak bisa disemakan. Akan tetapi secara umum ada beberapa kata-kata untuk ucapan selamat tahun baru yang berarti mendoakan. Resolusi doa dan harapan tahun baru secara umum Mungkin ada beberapa kata-kata yang umum diucapkan saat tahun baru datang Sebagai sebuah doa dan harapan yang untuk orang-orang terdekat seperti teman, sahabat, saudara, ibu, bapak, adik, kakak, sepupu, paman, tante, dan masih banyak yang lainnya. Ucapan doa dan keinginan ini haruslah yang baik. Dengan harapan Tuhan akan memberikan yang terbaik juga untuk Anda. Kata-kata ucapan juga diselaraskan dengan kondisi dari masing-masing orang yang ingin Anda doakan. Hal ini dimaksudkan agar doa tersebut sesuai dan benar-benar dapat terkabul. Karena doa adalah suatu hal yang sangat bermakna bagi seseorang. Apa saja doa yang umum diucapkan pada tahun baru berikut ulasannya. Yang pertama doa mendapatkan jodoh. Jodoh memang sudah menjadi urusan yang maha kuasa. Namun kita sebagai manusia juga harus selalu berusaha dengan diirini oleh doa. Oleh karena itu, bagi Anda yang sudah siap menikah namun jodoh juga belum terlihat, Maka berdoalah di penghujung tahun untuk mendapatkan dan ditemukan dengan jodoh Anda sehingga pada tahun 2020 keniatan untuk segera menikah akan segera terwujud. Yang kedua doa untuk pekerjaan. Sebenarnya ada banyak doa dan harapan tahun baru yang bisa Anda ucapkan saat pergantian tahun. Umumnya untuk sebuah karir atau pekerjaan yang lebih dimudahkan saat tahun berikutnya. Doanya bisa seperti ini. Di tahun yang baru ini, semoga karirku bertambah lancar, pekerjaanku semakin mudah, dan rezekiku terus mengalir. Hubungan kepada sang pencipta tidak boleh ditinggalkan, begitupun hubungan dengan manusia. Doa adalah salah satu cara Anda bisa berhubungan langsung dengan Allah. Banyakin doa, biar banyak yang dikabungkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga doa diberikan keturunan. Bagi Anda yang sudah lama menikah, namun Allah belum memberikan izin untuk diberi keturunan, jangan putus asa, teruslah berdoa dan berharap bahwa tahun 2020 segera diberikan momongan yang soleh dan soleha. Doa memang menjadi sebuah harapan yang luar biasa. Karena dengan berdoa, keimanan keyakinan Anda kepada sang pencipta akan semakin bertambah. Sederhana saja doanya. Ya Allah, di tahun yang baru ini izinkan kami mempunyai keturunan darimu yang soleh dan soleha, yang dapat kami jaga dan kami rawat dengan sepenuh hati kami karenamu. Doa dan harapan tahun baru bisa Anda berikan kepada keluarga tercinta sebagai ucapan syukur karena telah dilahirkan di tengah-tengah keluarga Anda. Family atau keluarga menjadi suatu bagian terpenting dalam hidup seseorang. Karena bersama keluargalah, keamanan dan kenyamanan selalu terjaga. Oleh karena itu, jangan putus asa untuk mendoakan yang terbaik bagi anggota keluarga Anda. Salah satu tips mempunyai keluarga yang bahagia, yaitu dengan saling mendoakan. Doa yang secara umum pastinya, agar diberikan kesehatan saat tahun baru dan tahun berikutnya. Diberikan kelancaran dalam segala urusan, diberikan kenikmatan iman, diberikan rezeki yang halal, dan lain sebagainya. Yang kelima, doa diberikan kesembuhan. Bagi Anda yang mempunyai penyakit, atau saudara, sahabat, teman, keluarga yang sedang diuji dengan cobaan sakit, tidak ada salahnya jika di penghujung tahun Anda mendoakan agar teman, sahabat, keluarga, ataupun Anda sendiri bisa disembuhkan oleh Allah SWT. Pada tahun 2020, semoga diberikan kesehatan dan kepulihan kembali agar dapat menjalankan aktivitas dan ibadah dengan husu tanpa sakit. Sakit memang datangnya dari Allah, sehingga obat mujarat, yaitu dengan berdoa kepada Allah untuk meminta kesembuhan. Yang keenam, doa ditambahkan kenikmatan. Seringkali kita diberikan kenikmatan dunia oleh Allah SWT, tetapi masih tetap merasa kekurangan. Allah lah maha pemberi segala sesuatu, mungkin salah satu penyebab Anda tetap merasa kekurangan, yaitu tidak pernah bersyukur. Untuk tahun 2020 nanti, ubah resolusi Anda untuk lebih dekat dengan Allah, sehingga diberikan kenikmatan baik itu dari segi materi, kenikmatan duniawi, kenikmatan sehat, kenikmatan iman dan islam. Mendekatkan diri kepada sang pencipta, maka segala sesuatu yang Anda inginkan akan terkabul pada tahun berikutnya.